Film aksi petualangan tentang seorang anak jenius beserta robotnya dan teman-temannya ini diangkat dari sebuah komik kurang terkenal. Para sutradara mempertahankan nama-nama tokoh dalam komik ini, tapi mengubah Big Hero 6 menjadi sesuatu yang khas Disney. Salah satu contohnya adalah B-Max, sebuah robot perawat tiub yang bisa dipeluk yang terbuat dari vinil. Mereka menemukan robot ini di laboratorium robotik di Universitas Carnegie Mellon. Dalam video yang disediakan universitas ini, dalam Big Hero 6, robot B-Max menyembuhkan orang yang sakit dan terluka, dan itu tidak terlalu dibuat-buat. Karena di Universitas Carnegie Mellon, para ilmuwan sudah membuat lengan robot tiub yang nantinya bisa membantu para lansia dan difabel. Terobosan teknologi komputer mutakhir juga dipakai dalam pembuatan film ini. Ini ada beberapa gambar, ini adalah peluang-peluang. You can see this is a full city, it's not just a few sets. Piranti Lunak Baru dipakai untuk menciptakan kota bernama San Francisco, tempat film ini dibuat. Dari gedung-gedung, ke para tokoh, dan geometrinya, kota ini jauh lebih kompleks dibanding gabungan tiga film Disney terakhir. Karena jauh lebih detail, film ini juga memakai sistem pencahayaan yang lebih kompleks, bernama Hyperion. Program komputer ini bisa mensimulasikan teknik pencahayaan global. Hyperion memanfaatkan ilmu fisika soal pencahayaan di dunia nyata dan menerapkannya ke dunia maya. Bedanya tampak jelas. Piranti Lunak lain juga dipakai untuk membuat ratusan ribu manusia yang tampak dalam adegan keramaian, dan tidak ada pengulangan dalam film ini. Menurut para sutradara, beragam teknologi mutakhir yang dikembangkan untuk film ini akan menghilangkan keterbatasan teknologi bagi para pembuat film animasi di masa depan. Dari Washington, saya Helm Yohanes dan tim VOA. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.